baik disini saya akan menjelaskan blog saya yaitu rehanprasetyo.blogspot.co.id di dalam blog saya ini yaitu saya ingin share materi quiz dan tutorial produktif tkc apa saja menu yang ada di blog saya yang pertama ada home kemudian ada profile ada submenu tentang saya dan gallery, kemudian materi kelas 1 materi kelas 2 materi kelas 3 tutorial dan quiz jadi disini saya memanfaatkan blog itu sebagai media pembelajaran isinya apa saja artikelnya yaitu ya sesuai dengan apa yang saya ajarkan di sekolah disini yang pertama ada diskusi kita bisa diskusi lewat blog ini ada diskusi mengenai pengembangan ujian berbasis CPT kemudian ada materi kelas 12 materi kelas 11 dan materi kelas 10 kemudian di sebelah kanan ini ada sosial media saya jadi ada twitter ada facebook google plus instagram jadi bisa follow akun media sosial saya disini kemudian ada pengunjung jumlah pengunjung kemudian ada artikel popular kemudian ada profile g plus saya dan ada follower g plus saya kemudian ada kata-kata dari room top hati masang setiap tempat adalah sekolah setiap orang adalah guru setiap buku adalah ilmu nah setiap tempat adalah sekolah setiap orang adalah guru setiap guru adalah ilmu saya terapkan atau saya jadikan acuan nah dimanapun kapanpun dan tempat itu kita bisa belajar contohnya menggunakan blog ini nah misal di materi kelas 1 kita klik isinya adalah tentang pelajaran kelas 1 materi kelas 2 isinya juga materi tentang kelas 2 begitu juga kelas 3 tutorial isinya tentang tutorial kemudian ada quiz disini quiz saya menggunakan aplikasi proprof.com jadi nanti saya akan kasih caranya bagaimana membuat quiz di provos.com nah sekarang saya akan memberikan cara bagaimana posting artikel atau posting materi di blog kita pertama kita block up blogger kita kemudian kita entry baru nah disini ada judul kemudian disini ada untuk paragraf materi yang akan kita sajikan misal kita ini kita kasih judul misal kelas satu merakit komputer nah misal ini ada pelajaran merakit komputer nah disini misal langkah langkah merakit komputer komputer selain tulisan kita juga bisa menyesipkan gambar agar terlihat menarik disini ada menu insert image kita klik saja insert image insert image ini kita kalau mau ngambil dari komputer kita kita bisa pilih file kalau sudah dari kita sudah pernah mengupload foto kita bisa ngambil from this blog atau dari google from album from your phone dan lain sebagainya kita pilih saja upload pilih kemudian kita upload gambar misal ini kita upload setelah itu kita klik kemudian add select tag nah gambar sudah masuk kita kalau mau merubah aturan atau merubah ukuran gambar ini ada small ada medium large x large original size kita bisa pilih x large saja nah selain gambar kita juga bisa menyesipkan video kita kalau ini ada insert image kalau video kita insert video kalau kita punya video sendiri kita bisa upload disini kalau dari from youtube kita bisa search kalau kita punya video yang sudah ada di channel youtube kita kita bisa langsung muncul disini kita tinggal klik misal kita dari youtube kemudian kita cari dulu di youtube merakit tutorial merakit komputer nah kita bisa mengambil yang ini kita klik saja url nya kita copy dan kita masukkan pastor disini nah kita muncul sesuai yang ada di youtube tadi kemudian kita klik dan pilih nah sudah muncul kemudian di sebelah sini ada label kalau ini kalau ini tadi materi saya materi 21 jadi saya kasih label kelas 10 selesai kemudian kita publish oke kita cek kita kita nah ini ini adalah artikel baru yang tadi kita inputkan atau kita posting baik selanjutnya bagaimana membuat kuis yang disematkan di blog kita jadi tadi di menu saya di area blog itu ada kuis bagaimana caranya membuat kuis yang ada disini misalnya kita punya kuis mendiagnosis masalah pengoperasian visi tersambung caranya LAN jadi kita bisa memberikan tes atau kuis kepada siswa siswi kita dengan menggunakan atau lewat blog ini saya klik saja nah sebelum kita menjawab soal ini kita harus mengisikan nama terlebih dahulu saya isikan kemudian start nah nanti akan muncul pertanyaan ini bisa kita jawab sembarang dulu menariknya melewat provos itu kita setelah menyelesaikan kuis kita diberi sertifikat nah di bawah sertifikat itu kita juga bisa mengunduhnya sertifikat bisa di download dan kita diberi skor kita skor 30 benar 3 salah 7 kemudian kemudian di di bawah diberi kunci jawabannya nah bagaimana cara membuat kuis ini kita langsung saja ke provos.com kemudian saya sudah login ini kemudian kita pilih kuis kuis kemudian create kuis kita pilih kita pilih create score kuis nah disini terdapat jenis-jenis kuis ada multiple choice ada checkbox fill in the blank true files dan sebagainya saya menggunakan multiple choice karena tadi kan multiple choice nah kita klik saja langsung kemudian disini muncul which one do you like nah kita klikkan nah disini muncul halaman untuk membuat soal disini kalau mau diberi gambar soalnya diberi gambar kita bisa upload image kalau tidak tidak usah kita image off saja nah kemudian misal kita kasih tulis pertanyaan siapa saya nah option satu kita jawaban nah misalnya sudah kemudian kemudian kalau ABC nya harus diisi harus urut misal ada beberapa tanyaan dan harus dijawab sesuai urut jadi kita required question kalau tidak urut tidak usah dicentang required nya kemudian kita down set nah disini pertanyaan sudah muncul kemudian kita kasih nama dulu pertanyaannya adalah kuis terima kasih ini kuis siapa saya kemudian kalau mau merubah gambar bisa jengi make kalau tidak usah tidak usah kita langsung save saja nah setelah kita punya soal bagaimana cara memasukkan ke blog kita caranya ini ada menu share kita klik kita pilih disini ada pilihan email link social embed dan brand kita pilih yang embed nah ini kode html ini kita copy kemudian kita masuk ke blogger lagi kita buat entry entry baru nah kita disini ada compose html kita pilih html nah kita paste disini kita kasih judul kuis siapa saya sudah kita publish lagi kita cek di menu kuis oh di home ya kuis siapa saya ini kita klik nah kita klik rehan start satu pertanyaan nah siapa saya rehan next sertifikat tadi nah gini sedikit tutorial bagaimana memanfaatkan blog digunakan sebagai media pembelajaran terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.